Nah kedatangan Panglima Bondrowongso ke Kerajaan Palembang Sriwijaya sendiri Itu seperti pulang kampung yang saya katakan tadi Nah sebelum ada di Palembang, Bondrowongso ini berada di Kesultanan Demak Dan diberikan gelar Kiai Bagus oleh Sultan Demak sendiri Yakni Sultan Teringgono Karena memiliki adab dan ahlak yang baik Dan juga merupakan zuriat Rasulullah Muhammad SAW Jalur nasabnya itu sampai ke atas Ada ya Dan Kiai Bagus Abdurrahman ini atau yang dikenal dengan Bondrowongso Juga dikenal sebagai Panglima Bawah Manggis Karena di lokasi pemakamannya saat ini berada di bawah batang manggis dulunya Sehingga masyarakat kala itu familiar Menyebutnya dengan Panglima Bawah Manggis Buah etnik yang ada di Nusantara ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bang Dino Bang Dino Sudah siap Bang Dino? Boleh Pak Ya ya nanti ya Apa namanya Bang Dino ini Merupakan sini ya Beliau ini adalah domisili di Kampar di Riau Beliau juga adalah peneliti sejarah juga dan beliau ini juga sebagai salah satu juriat dari tokoh terkenal di Palembang Yaitu tokoh bukan dari sultannya tapi dari panglimanya, lebih dikenal dengan panglima Bodrowongso Beliau adalah juriat daripada panglima Bodrowongso Silahkan Bang Dino untuk pemahamannya Bang Selamat malam semua partisipan True Back History malam ini ya Saya akan membabarkan sedikit tentang panglima kerajaan Palembang-Sriwijaya Kenapa saya bilang Palembang-Sriwijaya? Karena sebenarnya ini perjalanan pulang kampung, balik lagi ke Palembang Menyambung dari kerajaan sebelumnya Nah disini saya sampaikan panglima perang Bodrowongso Atau yang dikenal panglima Bawanggis Masa kerajaan Palembang sangat berbeda dengan kesultanan Palembang Darussalam yang dikenal saat ini Atau masa setelahnya Kenapa begitu? Kiai Bagus Abdurrahman ini atau yang dikenal dengan Bodrowongso Merupakan Syed Maulana Abdurrahman dari Demak Bin Syed Maulana Fadillah Nah Fatahilah ini punya istri di Demak, Sirebon, Malaka dan juga Keratuan Punggu di Lampung Yang merupakan pendiri kota Jakarta Yang merupakan panglima perang memimpin tiga kesultanan Di antaranya Demak, Sirebon dan Banten Kemudian berperang melawan Portugis Merebut kembali Batavia dan Jakarta Nah yang perlu kita ketahui disini adalah dulu ekologinya adalah di laut Karena kita pernah menguasai Asia, di laut Asia ini Nah dia berayahkan Syed Madkar Ibrahim Patakan Atau Syarif Bin Inayatilah Atau Mufti Kerajaan Kesultanan Samudera Pasai Aceh ya masa itu Nah Fatahilah ini juga pernah menjadi pemimpin atau Sultan Cirebon Pada tahun 1568 sampai 1570 Masehi Menggantikan menantunya Pangeran Pasarian Bin Syed Syarif Hidayatullah Dimana yang keduanya ini sama-sama dikenal sebagai Sunan Gunung Jati Makam Fatahilah ini berdampingan dengan Makam Syed Syarif Hidayatullah Atau Makam Syed Madkar Ibrahim Patakan Yang berada di Situs Samudera Pasai di Gedong Aceh Utara Nah artinya pada masa lalu semuanya ini saling terhubung Masih ada jalur keluarga lah Nah kedatangan Panglima Bondrowongso ke Kerajaan Palembang Sriwijaya sendiri Itu seperti pulang kampung yang saya katakan tadi Nah sebelum ada di Palembang Kibondrowongso ini berada di Kesultanan Demak Dan diberikan gelar Kiai Bagus oleh Sultan Demak sendiri Yakni Sultan Teringgonung Karena memiliki adab dan ahlak yang baik Dan juga merupakan zuriat Rasulullah Muhammad SAW Jalur nasabnya itu sampai ke atas ada Dan Kiai Bagus Abdurrahman ini Atau yang dikenal dengan Bondrowongso Juga dikenal sebagai Panglima Bawah Manggis Karena di lokasi pemakamannya saat ini Berada di bawah batang manggis dulunya itu ya Sehingga masyarakat kala itu familiar Menyebutnya dengan Panglima Bawah Manggis Buah etnik yang ada di Nusantara ini Nah Kiai Bagus Abdurrahman atau Bondrowongso ini Ya Said Maulana Abdurrahman Nama aslinya itu merupakan cucu kandung dari Said Madkar Ibrahim Patakan Sarif bin Inayatilah ini Mufti Kesultanan Samudera Pasai juga penasihat kerajaan Di Samudera Pasai itu Nah dia itu adalah kakek kandungnya Dari Panglima Bondrowongso ini Jadi masih ada hubungan gitu Yang merupakan Mufti Kesultanan Samudera Pasai Itu sendiri Nah Said Madkar Ibrahim ini Patakan ini Merupakan putra dari Seh Said Abdul Ghafur Bin Seh Zainal Alam Barakat Bin Seh Jumadil Kubro Yang makamnya ada di Mojokerto Di Jawa Timur itu Nah dia adalah Nenek moyang para wali Di Pulau Jawa Dengan nama asli Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir Nah ia merupakan ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri Seh Jumadil Kubro ini juga disebut Oleh seluruh masyarakat di Jawa Bapaknya Wali Songo Nah kemudian Konflik di Kerajaan Demak Itu ternyata mengantarkan Panglima Bondrowongso Muda ini Ke Kerajaan Palembang Tadi sudah dibahas di depan oleh Mbak Eva Nah keberangkatannya ke Palembang Merupakan gelombang kedua Setelah rombongan pertama yang dipimpin oleh Pangeran Sidoing Lautan Raja Majapahit kala itu Prabu Brawijaya yang terakhir itu Memiliki putra yang bernama Arya Damar Atau setelah memeluk Islam Disebut Arya Dila Nah dikirim ke Palembang Untuk menjadi penguasa Tadi di depan sudah dibabarkan sama Mbak Eva Sedikit ya Di sini dia menikah dengan saudara Demang Lebar Daun Yang bernama Putri Sandang Bidu Dan diangkat menjadi Raja Pada tahun 1445 sampai 1486 Nah pada saat Raden Fatah menjadi Raja Demak pertama Tahun 1478 sampai 1518 Dia berhasil memperbesar kekuasaannya Dan menjadikan Demak Kerajaan Islam pertama di Jawa Akan tetapi Kerajaan Demak Tidak dapat bertahan lama Karena terjadinya Kemalut perang saudara Dimana setelah Pangeran Tregono Atau Sultan Demak ketiga ini Anak Raden Fatah Wafat Terjadi kekacauan Dan perbutan kekuasaan Antara saudaranya Dan anaknya Masih keluarga sendiri Yang kemudian mengakibatkan Sejumlah bangsawan Demak Melarikan diri ke Palembang Itulah sebanyak 80 Kepala keluarga Yang dibawa Pangeran Sidoing Lautan tadi Nah Pangeran Sidoing Lautan ini Memimpin perpindahan Dari Demak ke Palembang Pada gelombang pertama Rombongan dari Demak Yang berjombah 80 kepala keluarga ini Diketuai oleh Pangeran Sidoing Lautan Pada tahun 1543 Sampai 1552 Kemudian menetap Di Palembang Lama Atau satu ilir Yang kenal sekarang Yang saat itu Palembang dibawa Pimpinan di Pati Karang Widara Keturunan dari Demang Lebar Daun Nah mereka mendirikan Kerajaan Palembang yang bercorak Islam Serta mendirikan Istana Kutogawang Juga masjid di Candi Laras Yang sekarang Diduki oleh Peti Pusri Jadi dibawa Peti Pusri itu Sebenarnya ada Lokasi lama ya Yang sebelum Sekarang menjadi Perusahaan besar itu Nah penggantian Pangeran Sidoing Lautan Sebagai Raja Adalah anaknya Ya ini Kigede Ingsuro Yang dikenal dengan Kigede Ingsuro Tuo Dia ada dua Kigede Ingsuro Tuo Dan Kigede Ingsuro Mudo Nah selama 22 tahun Itu Tahun 1552 Sampai 1573 Oleh karena beliau Tidak ada putra Maka ia Mengangkat Konakannya Menjadi penggantinya Dengan bergelar Kigede Ingsuro Mudo Tahun 1573 Sampai 1590 Kemudian setelah Wafatnya Ia diganti oleh Kemas Adipati Selama 12 tahun Dan kemudian Digantikan oleh Anaknya Den Arya Selama satu tahun Selanjutnya Ia diganti oleh Pangeran Ratu Madi Ing Angkoso Jamaluddin Mangkurat I Yang mafat Raniaya Dibawah Pohon Angkoso Pada tahun 1596 Sampai 1629 Kemudian Pengganti selanjutnya Ialah Adik Pangeran Madi Alit Jamaluddin Mangkurat II Pada tahun 1629 Sampai 1630 Nah setelah Wafat Diteruskan Oleh adiknya Yang bernama Pangeran Sido Ingkuro Jamaluddin Mangkurat III Tahun 1630 Sampai 139 Wafat Di Indralaya Lalu Digantikan oleh Kemanakannya Yang bernama Pangeran Sido Ingkenayan Nah disini ada Cerita menarik nanti Yang berkaitan Dengan Panglima Bondruangso ini Pangeran Sido Ingkenayan Jamaluddin Mangkurat IV Ini Menjabat Tahun 1639 Sampai 1650 Bersama Dengan Istrinya Ratu Sinuhun Ratu Sinuhun Inilah Yang Menyusun Undang-Undang Simbur Cahaya Yang mengatur Adat pergaulan Bujang Gadis Adat perkawinan Piagam Dan lain-lain Nah kita lanjut Awal mulanya Peralaya Yang terjadi Di Kerajaan Palembang Sriwijaya Seperti Ditulis Dalam Buku Sejarah Melayu Palembang Yang ditulis Oleh RM Akib Diceritakan Panglima Jaladri Yang hanya Memiliki Satu istri Dan dua Anak Panglima Jaladri Diminta oleh Istrinya Yang bernama Nyai Marta Agar beristir Lagi Karena Menurut Nyai Marta Ini Di saat itu Akan cukup Memalukan Jika seorang Panglima Perang Yang gagah Hanya memiliki Satu istri Maka Dicarikan Sosok Perempuan Yang halus Orang gadis cantik Rupawan Lagi berbudi Pekerti Yang luhur Yang kemudian Dijadikan Istri Keduanya Oleh Panglima Jaladri Nah bahkan Pesta Perkawinan Ini Juga Dilangsungkan Di daleman Atau Istana Pangeran Sidok Inkenayan Yang sendiri Saat ini Kita kenal Dengan Istana Kutugawang Sering Dibahas Dalam Bukunya Pak Sultan Itu Perang Benteng Tentang Istana Kutugawang Ini Nah karena Kagum Dan Bangga Dengan Sosok Istri Kedua Jaladri Ini Sehingga Seusai Digelarnya Pesta Tersebut Sang Istri Tidak Langsung Dibawa Ulang Tapi Bercerita Ngobrol Bencekrama Disitu Dengan Seisi Istana Kerajaan Palembang Kala itu Yang lengkap Dengan Para keluarga Kerajaan Dan lain-lain Namanya Istana Kan lengkap Disitu Ada Semua Perangkat Kerajaan Itu Dikarenakan Para perempuan Di dalam Istana Sendiri Masih Menaruh Kekeaguman Atas Keluhuran Kecantikan Dan Keelokan Rupa Dari Istri Kedua Jaladri Ini Namun Pihak Di lain pihak Nyimarta Ini justru Menaruh Curiga Dan Menduga Ada Rencana Jahat Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Istana Terhadap Istri Kedua Suaminya Itu Ada Kecemburuan Disitu Dengan Cara Menahan Dan Bahkan Curiga Jangan-jangan Raja Ini Ingin Ngambil Madunya Itu Istri Kedua Panglima Jaladri Sehingga Pada Akhirnya Sampailah Informasi Pihak Tersebut Kepada Panglima Jaladri Ada Terjadi Miskomunikasi Disini Nah Panglima Jaladri Yang mendapatkan Informasi Sepihak Itu Langsung Terbakar Api Amarah Menguasai Dirinya Sehingga Akhirnya Pergi Menuju Istana Kutogawang Karena Beliau Itu Tinggal Di luar Lingkungan Istana Istana Kutogawang Itu kan Besar Tapi Dia Berada Di lingkungan Luarnya Nah Masih Terpihak Terpihak Sampai Di Panglima Pergi Menuju Istana Kutogawang Itu Dan Ngamuk Di Istana Dengan Penuh Angkara Murka Dan Tewaslah Sebagian Besar Penghuni Istana Dibunuhnya Semua Penghuni Istana Bahkan Panglima Jaladri Ini Dengan Tega Membunuh Anak Anaknya Sendiri Anak Kandungnya Membunuh Kedua Anak Kandungnya Sendiri Yang Masih Kecil Kecil Kemudian Panglima Jaladri Juga Membunuh Pangheran Sidoing Kenayan Dan Istrinya Ratu Sinuhun Ratu Sinuhun Dan Pangheran Sidoing Kenayan Ini Tidak Memiliki Keturunan Di Antara Seisi Istana Kerajaan Yang Diamuk Oleh Panglima Jaladri Itu Masih Ada Yang Selamat Dan Kemudian Lari Melaporkan Kejadian Tersebut Kepada Panglima Perang Kibagus Abdurrahman Bondrawongso Ini Panglima Bondrawongso Ini Yang Bermukim Tidak Jauh Dari Lingkungan Istana Jadi Panglima Ini Memang Tinggalnya Di Luar Lingkungan Istana Nah Disini Ada Pertarungan Hidup Mati Antara Dua Panglima Perang Kerajaan Palembang Sriwijaya Panglima Panglima Hebat Yang Menguasai Lautan Dan Daratan Nah Kekacauan Yang Terjadi Di Istana Kutogawang Akhirnya Sampailah Sama Orang Yang Selamat Tadi Dengan Terluka Lari Menuju Rumah Panglima Bondrawongso Ini Atau Panglima Bawanggis Atau Bagus Abdurrahman Ini Oleh Korban Yang Selamat Kemudian Melarikan Diri Dari Pralaya Yang Terjadi Istana Kutogawang Akibat Dari Amukannya Panglima Jaladri Itu Panglima Bondrawongso Ini Sosoknya Penyabar Orangnya Tabayun Jadi Dia Mencari Kejelasan Tentang Sesuatu Hingga Jelas Dan Benar Benar Mengerti Keadaan Sesungguhnya Jadi Tidak Langsung Datang Ke situ Nah Beliau Ini Juga Memiliki Ilmu Batin Ilmu Kesaktian Kemakrifatan Keahlian Silat Dan Beladiri Berdiplomasi Seorang Polimah Sehingga Tidak Tergesa Namun Dengan Pasti Hingga Akhirnya Mendatangi Istana Kutogawang Untuk Melihat Kejadian Yang Sesungguhnya Dan Mencari Panglima Jaladiri Tadi Begitu Panglima Bondrowongso Sampai Ke Istana Kutogawang Ternyata Kondisi Gerbang Istana Itu Dikunci Dari Dalam Oleh Panglima Jaladiri Nah Dengan Berteriak Memanggil Panglima Jaladiri Namun Justru Tantangan Yang Dijawab Ditantang Untuk Nah Dan Jawaban Yang Tidak Mengenakan Justru Yang Didapat Juga Tantangan Untuk Bertarung Sehingga Pagar Istana Setinggi 8 Metern Itu Dilompati Oleh Panglima Bondrowongso Dalam Satu Loncatan Jadi Kutogawang Itu Ada Pagar Kayu Tinggi 8 Meter Itu Juga Ada Di Bukunya Pak Sultan Gambarannya Di catatan Belanda Juga Ada Itu Satu Loncatan Diloncati Nah Ketika Sampainya Di Dalam Istana Itu Dan Melihat Kekacauan Yang Terjadi Akibat Angmukan Dari Panglima Jaladri Tadi Juga Banyaknya Para korban Yang telah Mati Dibunuh Gak Cuma Penghuni Istana Juga Mungkin Tamu Undangan Yang Ada Di Kerajaan Atau Penggawa Penggawa Kerajaan Itu Banyak Korban Berjatuhan Disitu Juga Ciciran Darah Dimana Nah Tak Urung Pertarungan Satu Lawan Satu Dilakukan Dengan Kesaktian Masing-masing Hingga Panglima Jaladri Menemui Ajarnya Disitu Kalah Ilmu Panglima Jaladri Karena Kesombongannya Tadi Nah Ketika Masa Itu Panglima Sidok Inkenayan Itu Satu Tandan Satu Tandan Itu Habis Dibantai Oleh Panglima Jaladri Nah Disini Letaknya Panglima Bondrawongso Menolak Kekuasaan Kerajaan Palembang Ini Panglima Bondrawongso Ini Sebenarnya Memiliki Kesempatan Menjadi Raja Palembang Dikarenakan Raja Sudah Mati Dan Tidak Memiliki Penerus Dan Juga Dianggap Sebagai Pahlawan Masa itu Namun Panglima Bondrawongso Tidak Mau Mengambil Posisi Sebagai Raja Palembang Namun Justru Memberikan Kesempatan Tersebut Kepada Kerabat Pangeran Sidok Inkenayan Dengan Syarat Harus Tetap Menjunjung Adat Istiadat Yang Ditulis Oleh Ratu Sinuhun Dalam Kitab Undang Undang Simbur Cahaya Yang Memadukan Ajaran Islam Dan Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jadi Disini Harus Jelas Ratu Sinuhun Ini Adalah Siompu Terakhir Kalau Dalam Tatanan Kedatuan Sriwijaya Siompu Itu Perempuan Yang Sangat Dihormati Dan Dimulihakan Nah Ratu Sinuhun Ini Siompu Terakhir Sehingga Setelah Dibunuh oleh Panglima Jalander Itu Habis Satu Tandan Itu Tidak Ada Lagi Disini Ditolak Oleh Panglima Bondruongso Kemudian Dilanjutkan Oleh Kerabat Kerajaan Itu Sendiri Dengan Permintaan Panglima Bondruongso Itu Supaya Tetap Memakai Undang Undang Simbur Cahaya Yang Dibuat Ini Sebagai Dasar Landasan Bernegara Berkerajaan Masa Itu Nah Jika Ada Sultan Atau Raja Palembang Yang Melenceng Dari Kesepakatan Yang Dilakukan Sumpahnya Di Bukit Seguntang Palembang Maka Mereka Akan Mati Atau Mangkat Dalam Kehinaan Nah Percaya Atau Tidak Percaya Dari Sepuluh Sultan Yang Pernah Berkuasa Di Palembang Hampir Semuanya Mangkat Dalam Kehinaan Analisa Sendiri Karena Ini Adalah Sumpah Kedatuan Sumpah Kerajaan Yang Betul Sakral Nanti Setelahnya Akan Saya Babarkan Di Situ Jika Tidak Mati Diracun Dibunuh Atau Dibuang Seperti Yang Dialami Tiga Sultan Terakhir Di Palembang Nah Sikap Panglima Bondrowong Ini Diambil Sebagai Tindakan Terbaik Agar Anak Keturun Tidak Terlibat Konflik Kekuasaan Angkaramutka Dan Keserakahan Karena Kedudukan Arta Pangkat Dan Jabatan Panglima Bondrowong So sendiri Memiliki Satu Istri Dan Lima Anak Yaitu Kipunggung Kipanggung Yang Menurunkan Gelar Kemas Kimantuk Yang Menurunkan Gelar Mas Agus Kiyagus Abdul Ghani Yang Menurunkan Gelar Kiyagus Serta Halifah Gemuk Dan Kibondrowong Somudo Yang Keturunannya Tidak Diberi Gelar Selanjutnya Sampai Hari Ini Banyak Yang Menjadi Alim Ulama Guru Diantaranya Sheikh Hassanuddin Yang Menjadi Panglimah Di Kawah Tengkurat Kemudian Sheikh Muhammad Akib Murid Dari Sheikh Abdul Somad Al-Palembani Yang Dulu Berjuang Melawan Penjajahan Kolonial Dan Terus Berlanjut Hingga Hari Ini Nah Disini Juga Ada Catatan Dari Rodo Faile Ilmuwan Eropa Yang Juga Mencatat Nah Cuma Catatan Palembang Yang Dikutip Oleh Rodo Faile Ini Sehadang Kimas Dipati Mati Maka Digantikan Saudaranya Namanya Pangren Majesokan Menjadi Raja Dan Kala Itu Dia Punya Aturan Kurang Baik Disini Sebutkan Aturannya Kurang Baik Artinya Ada Pertentangan Dengan Simbur Cahaya Tadi Disitu Cuma Tidak Dijelaskan Secara Terperinci Sebab Manakala Rakyat Kawin Akan Dibawa Lebih Dahulu Menghadap Raja Yang Manapun Bagus Dititipkan Di Dalam Kraton Lakinya Disuruh Pulang Dan Pada Versi Ini Rodo Vel Menuliskan Bahwa Sesuai Kebiasaan Itu Suatu Hari Pangeran Melihat Pasangan Suami Istri Si Istri Demikian Mempersona Sehingga Pangeran Menahan Perempuan Itu Di Dalamnya Suami Perempuan Itu Jaladri Kemudian Mengamuk Karena Pangeran Menolak Mengembalikan Istrinya Nah Ini Adalah Catatan Yang Keliru Dari Bangsa Asing Yang Mencatatkan Sejarah Ini Sendiri Sebenarnya Itu Miskomunikasi Karena Kerajaan Itu Dia Bisa Saja Mencari Selir Apa Segala Macemnya Ini Adalah Catatan Keliru Yang Perlu Kita Perbaiki Sejarahnya Karena Kita Yang Punya Ekologi Kita Yang Punya DNA Kita Yang Punya Sejarah Bagusnya Kita Tuliskan Sendiri Untuk Menyanggah Fitnah Yang Dibuat Faile Ini RSI Lain Berdasarkan Catatan De Faile Adalah Sidoing Pasarian Ini Raja Setelah Sidoing Kenayan Ini Tewas Akibat Digit Musam Itu Tapi Dicatatkan Sama Rode Faile Kemudian Kekacauan Di Kerajaan Palembang Ini Kemudian Diredakan Oleh Kibon Terwongso Yang Berhasil Membunuh Jaladri Dalam Sejarah Palembang Nama Kibon Terwongso Ada Disebut Sebagai Panglima Semasa Pemerintahan Sidoing Kenayan Tahun 1636 Sampai 1650 Dan Sidoing Pasarian Setelah Sidoing Kenayan Itu Tahun 1651 Sampai 1652 Sidoing Kenayan Merupakan Yang Kenayan Dari Palembang Ini Menggantikan Pamannya Sidoing Puro Tahun 1629 Sampai 1636 Nama-nama Ini Dikenal Setelah Mereka Mangkat Sidoing Pasarian Merupakan Saudara Sepupu Sidoing Kenayan Putra Kimas Dipati Tahun 1904 Sampai 1609 Yang Merupakan Raja Kedua Palembang Itu Dicatatkan Oleh Rodo Faile Ini Walaupun Ada Kekeliruan Yang Dicatatkan Dalam Versinya Sendiri Nah Ki Bond Ruangso Ini Juga Merupakan Tokoh Yang Berpengaruh Pada Peralihan Kekuasaan Antara Sidoing Kenayan Dan Sidoing Pasarian Nah Disebutkan Tadi kan Sebelumnya Sudah Saya Sampaikan Bahwa Dia Menolak Apa Namanya Kerajaan Itu Kemudian Meminta Kepada Raja Setelahnya Tetap Menggunakan Undang-Undang Simbur Cahaya Tadi Untuk Tidak Dilanggar Nah Setelah Sidoing Kenayan Tewas Dibunuh Oleh Jaladari Ki Bond Ruangso Menguasai Kadaan Namun Dia Justru Tidak Mengambil Kekuasaan Yang Digenggamnya Tokoh Ini Justru Menyerahkan Kekuasaan Kepada Sidoing Pasarian Kibun Truangso Dapat Dikatakan Memegang Peran Penting Dalam Sejarah Perjalanan Politik Kerajaan Palembang Hingga Masa Kesultanan Palembang Darussalam Tokoh Ini Juga Dikenal Sebagai Panglima Bawa Manggis Hal ini Terkait Dengan Posisi Makam Sebelum Kompleks Makam Dibangun Seperti Sekarang Yang Berada Di bawah Naungan Pohon Manggis Di Komplek Makam Terdapat Antara Makam Sidoing Pasarian Ratu Sinuhun Syed Muhammad Nuhiman Al-Fasa Atau Buru Agama Dan Imam Kubur Sidoing Pasarian Dan Juga Nyimas Ayu Rabia Al-Hasana Pengagang Keraton Kala Itu Nah Kita Masuk Ke Makam Sabu King Tempat Dimakamkannya Raja Sidoing Kenayan Beserta Seluruh Penghuni Istana Yang Dibantai Oleh Jaladri Itu Sampai Hari Ini Kuburan Jaladri Itu Panglima Jaladri Itu Tidak Tahu Kemana Dikuburkan Dimana Entah Dihankan Semuanya Atau Kemana Cuma Komplek Pemakaman Sabu King Kim Ini Lokasi 5 menit Lagi Baik Baik Lokasi Penemuan Prasasti Batu Tulis Di Makam Sabu King King Ini Juga Ditemukan Prasasti Telaga Batu Yang Dipahatkan Pada Sebuah Batu Andesit Kita Sudah Tahu Dengan Ini Makam Sabu King Ini Sudah Ada Sebelum Masa Islam Di Palembang Pada Masa Sri Wijaya Sekitar Abad 7 Masehi Prasasti Telaga Batu Yang Jenis Aksaranya Sejaman Dengan Masa Sri Jaya Juga Ditemukan Dua Batu Yang Merupakan Asana Atau Tempat Dudukan Arca Atau Prasasti Juga Merupakan Temuan Di lokasi Makam Sabu King King Itu Sendiri Jadi Makam Sabu King King Ini Juga Makam Kuno Yang Berlanjut Dari Zaman Kerajaan Di bagian Teres Pertama Dimakamkan Tokoh Panglima Besar Kenama Kim Mas Agus Bondro Wongso Atau Kiabdur Rahman Yang Terletak Di bagian Paling Bawah Sebelah Barat Bangunan Kemudian Terdapat Makam Panglima Yang Kedudukannya Lebih Rendah Dibandingkan Panglima Bondro Wongso Itu Sendiri Yang Kemudian Dimakamkan Di teres Kedua Dan Di teres Kedua Itu Ada Empat Buah Makam Teres Ketiga Yang Tertinggi Terhadap Makan Tokoh Tokoh Penting Yang Berjumlah 21 Buah Makam Yang Disusun Dengan Penempatan Barat Ketimur Dengan Arah Menghadap Utara Selatan Nah Ini Komplek Makam Sabu King Itu Sendiri Disini Ada Tulisan Raja Yang Dimakamkan Disitu Dan Ada Panglima Abdurrahman Makam Lokasinya Dikelilingi Oleh Air Nah Disini Makam Sabu King King Ini Juga Dijadikan Tempat Pertemuan Oleh Zuriat Zuriat Oleh Masyarakat Palembang Itu Sendiri Untuk Mempelajari Sejarah Dan Juga Meresapi Apa Yang Terjadi Di Masa Lalu Semuanya Dimakamkan Di Makam Sabu King Ini Yang Satu Tandang Tadi Saya bilang Juga Ada Catatan Lengkapnya Disitu Kerajaan Kerajaan Sebelumnya Raja Raja Sebelumnya Zuriat Zuriat Ini Juga Lengkap Urutannya Raja Raja Tadi Nah Ini Keluarga Kakek Buyut Saya Jadi Gelar Kyagos Itu Ada Yang Dipakai Ada Yang Gak Dipakai Jadi Kami Pakainya Ketika Meninggal Supaya Untuk Mengenali Buyut Jadi Kalau Masih Hidup Jarang Dipakai Oke Terima Terima kasih Dirgahayu Kota Palembang Ke 1340 17 Juni 2023 Terima kasih Semuanya Mantap Bang Dino Menarik Sekali Memang Cerita Panglima Bodrongso Ini Jarang Kita Dengar Di Palembang Tapi Mungkin Bagi Teman-teman Dari Juryat Mungkin Mereka Sudah Paham Sudah Tahu Memang Bagi Yang Bukan Juryat Yang Kita Orang Awam Di Palembang Jarang Sekali Dengar Cerita Seperti Ini Karena Memang Cerita Seperti Ini Jarang Sekali Dipublish Terima Pree Terima 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 kasih.